Intro Halo sahabat pos, jumpa lagi bersama saya Indran Sara Dan saya Nabila Gita dalam InfoPos Tayangan informasi seputar kegiatan dan event Petek Pos Indonesia Sahabat pos, dalam InfoPos kali ini kami akan tayangkan serangkaian informasi diantaranya Pos Indonesia Rai Brand Choice Award 2018 Peluncuran perangkop Prisma Dilan 1990 Kerjasama pelayanan pengurusan paspor di kantor pos Dan masih banyak lagi Kita awali saja InfoPos berikut ini Mengawali tahun 2018 Spos Indonesia menurai prestasi Meraih penghargaan Brand Choice Award 2018 Yaitu 5 terbaik pilihan netizen Untuk kategori jasa logistik dan kurir Brand Choice Award 2018 Merupakan anjang penghargaan bagi badan usaha Atau brand yang memiliki pengaruh tinggi terhadap netizen Melalui kampanye di media sosial Yang diselenggarakan majalah warta ekonomi Secara khusus Pos Indonesia meraih penghargaan top 5 netizen choice Dalam kategori jasa logistik dan kurir Penghargaan diterima oleh Direktur Integrasi Logistik Pos Indonesia Barkah Hadi Mulyono Barkah Hadi Mulyono menyatakan Dengan perkembangan media sosial yang begitu pesat Pos Indonesia melihat hal ini sebagai peluang Untuk memperlihatkan produk dan promosi produk pos Indonesia ke masyarakat Karena itu, lanjut Barkah Hadi Mulyono Pos Indonesia harus memiliki strategi pemasaran yang lebih baik dan unggul Dalam upaya menarik perhatian para pengguna media sosial Pos Indonesia lanjutnya Mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen Yang telah memilih Pos Indonesia Menjadi brand pilihan selama tahun 2017 Barkah Hadi Mulyono lebih lanjut menegaskan Manajemen Pos Indonesia berkomitmen Untuk terus meningkatkan kualitas Dan inovasi layanan Dan produk Pos Indonesia Agar selalu dapat memberikan yang terbaik Bagi seluruh masyarakat Indonesia Penghargaan ini merupakan penghargaan prestasi Bagi semua karyawan PT Pos Indonesia Dari masyarakat Tadi dijelaskan dari 16 ribu pak ya 16 ribu Dengan responden dengan menggunakan sistem tertentu secara online Ini luar biasa Penilaian dari masyarakat yang diberikan langsung Memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia Tentunya pasti akan banyak masukan-masukan Yang akan kita tindaklanjuti Jadi PT Pos Indonesia kami pandang Setelah melalui riset Bahwa sebuah perusahaan yang sedang bertransformasi Menuju era digital Jadi berbagai produk digital Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Barkah Ini sedang dijalankan oleh Pos Indonesia Dan saya kira bukan hanya produknya Tapi dari sisi SDM-nya sendiri Sudah banyak mulai memasukkan unsur-unsur SDM Milenial kepada Pos Indonesia Jadi saya kira Pos Indonesia akan siap bersaing di masa depan Wah keren ya Selamat buat Pos Indonesia Semoga menjadi perusahaan Jasa logistik dan kurir terbaik di Indonesia Jasa logistik dan kurir terbaik di Indonesia Terima kasih Jasa logistik dan kurir terbaik di Indonesia